Contoh soal nomor 1. Nilai maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x pada interval minus 1 kecil sama dengan x kecil sama dengan 3 adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi fx dengan titik ujung x dari minus 1 sampai 3. Oke, ingat syarat maksimum atau minimum itu adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0. Maka kita gunakan syarat f aksen x sama dengan 0. Jadi terlebih dahulu kita mencari titik stasionernya. Oke, kita turunkan. Turunan dari x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x adalah 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, kita sudah peroleh persamaan kuadrat. Sebelum kita faktorkan, kita bisa sederhanakan dengan kedua ruas kita bagi 3. Oke, kita bagi 3. Kita peroleh x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan menjadi xx kurang 1 kurang 3. Kita peroleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Jadi kita peroleh dua buah titik stasioner. Oke, sebelum kita substitusi titik stasionernya ke fx, kita cek dulu nilai x-nya. Kita harus sesuaikan dengan interval yang dibatasi. Karena x-nya bergerak dari minus 1 sampai 3, maka x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 memenuhi. Mengapa? Karena 1 dan 3 terletak pada interval ini. Jadi, kita akan menguji dua titik stasioner ini. Oke, jadi untuk x sama dengan 1, maka kita substitusi ke fx. f1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1. Sama dengan 1 kurang 6 tambah 9 itu sama dengan 1 kurang 6 minus 5, minus 5 tambah 9, 4. Nah, jadi kalau x-nya 1, nilainya adalah 4. Sedangkan untuk x sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 pangkat 3, 27 kurang 6 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 9. 6 kali 9 adalah 54 ditambah dengan 9 dikali 3, itu nilainya adalah 27. Itu sama dengan 27 kurang 54 minus 27, minus 27 tambah 27, 0. Nah, jadi f3 sama dengan 0. Kita sudah menguji dua titik stasioner yang kita peroleh. Tetapi, karena kita mempunyai titik-titik ujung, maka kita harus menguji titik ujungnya juga. Jadi, kita punya nilai x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 3. Nah, untuk titik ujung, untuk x sama dengan minus 1, kita peroleh f-1 sama dengan minus 1 pangkat 3 minus 1 kurang 6 kali minus 1 kali minus 1 tambah 9 dikali minus 1, minus 9. Itu sama dengan minus 1 dikurang 6 minus 7, minus 7 dikurang 9 minus 16. Nah, sedangkan untuk x sama dengan minus 3, kita sudah uji sebelumnya. Jadi, nilai f3 sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah mempunyai semua nilai untuk titik stasioner dan titik ujung. Sekarang waktunya menentukan nilai maksimum dari fungsi fx. Nah, kita mempunyai nilai 4, 0, minus 16, dan 0. Tentu, nilai maksimumnya adalah 4. Karena 4 adalah nilai tertinggi. Jadi, nilai maksimum dari fungsi fx adalah 4. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, itu dia contoh soal pertama. Selanjutnya, kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Nilai minimum relatif fungsi fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 4 adalah titik-titik. Jadi, dia minta nilai minimum dari fungsi fx. Kita harus ingat bahwa syarat nilai maksimum atau minimum adalah f aksen x sama dengan 0. Oke, jadi syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan fungsi fx. Turunan dari seperti gis pangkat 3 adalah x kwadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita punya persamaan x kwadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. xx tambah 3 kurang 1. Sehingga kita peroleh x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah mempunyai nilai ekstasioner. Selanjutnya, tinggal kita substitusi masing-masing nilai x ke fungsi fx. Nah, pertama untuk x sama dengan minus 3. Kita peroleh f minus 3 sama dengan 1 per 3 kali minus 3 pangkat 3 minus 27 tambah minus 3 pangkat 2 9 kurang 3 kali minus 3 minus 9 ditambah 4. Minus 27 bagi 3 minus 9 tambah 9. Minus ketemu minus positif 9 ditambah 4. Itu sama dengan 13. Jadi, f minus 3 sama dengan 13. Selanjutnya, untuk x sama dengan 1 kita peroleh f1 sama dengan 1 per 3 kali 1 pangkat 3 adalah 1 per 3 ditambah 1 pangkat 2 adalah 1 kurang 3 kali 1 adalah 3 ditambah 4. Sama dengan 1 per 3. 1 kurang 3 minus 2. Minus 2 ditambah 4 adalah positif 2. 1 per 3 ditambah 2 adalah 7 per 3. Jadi, f1 sama dengan 7 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai f minus 3 dan f1. Sehingga untuk mencari nilai minimum tinggal kita bandingkan 13 dan 7 per 3. Nilai terkecil adalah 7 per 3. Jadi, nilai minimumnya adalah 7 per 3. Oke, sekian pembahasan dari materi nilai maksimum dan minimum. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanya melalui WA Group atau kolom komentar di bawah.